Intro Komandan Korem 011 Lela Wangsa, Kolonil Infantri Bayu Permana, Inspektur Upacara, memimpin peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Jenderal Sudirman, Kejamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe pada Sabtu 1 Oktober 2022. Upacara yang digelar Korem 011 Lela Wangsa diikuti oleh ratusan personel TNI Makorem 011 Lela Wangsa, Makodim 0103 Aceh Utara, dan Satuan Dinas Jawatan atau Satisjan Jajaran Korem 011 Lela Wangsa di Loksemawe. Jalannya Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan Rem 011 Lela Wangsa, Kolonil Bayu Permana. Selanjutnya, Inspektur Upacara membacakan naskah Pancasila dan memimpin peserta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan perjuangan kusuma bangsa yang telah gugur. Sementara membacakan ikrar oleh Perwira Satuan Den Bekang Loksemawe Leda CBA Tony Effendi, sedangkan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh Perwira Satuan Den POM IM 1 Loksemawe Leda CBM Alam Syah. Selepas upacara, Danrem 011 Lela Wangsa, Kolonil Infantri Bayu Permana memberikan pengarahan pesan dan penekanan kepada seluruh prajurit TNI dan PNS. Danrem mengatakan dirinya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI dan PNS serta menekankan kepada keluarganya agar berhati-hati beraktifitas saat berlalu lintas. Selain mengecek kesehatan kendaraan sebelum bergendara, serta melengkapi surat dan kelengkapan lainnya. Selain itu, Danrem berpesan kepada seluruh prajurit agar tidak mengomentari kebijakan pemerintah dan tidak terprovokasi dengan isu-isu memancing yang dapat menjerumuskan diri sendiri serta citra TNI. Danrem meminta kepada seluruh prajurit TNI jajaran Korem 011 Lela Wangsa untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di satuan. Upacara peringatan Hari Kesaktikan Pancasila turut dihadiri antara lain para Kasi dan Pasi Korem 011 Lela Wangsa dan para Komandan Satuan Dinas Jawatan serta ratusan prajurit dan PNS TNI yang hadir. Saya mengevaluasi tentang kejadian dalam satu minggu ini. Dalam satu minggu ini kita sudah terjadi dua kecelakaan. Penekanan dari Bapak Pangdam, saya sudah perhatikan, sudah saya sampaikan berulang-ulang, Bapak Pangdam juga sudah menyampaikan berulang-ulang dan kita tekankan bahwa Memang kecelakaan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi saya harapkan aturan agar anggota benar-benar punya SIM, punya STNK. Sehingga apa? Ini untuk pencegahan kita. Jangan sampai karena saya sayang sama kalian. Saya sayang sama keluarga kalian. Jangan sampai nanti yang disalahkan dua kali. Sudah terjadi kecelakaan, nggak punya SIM pula. Kemudian kebijakan pemerintah, nggak usah kamu komentar karena kamu tidak tahu. Padahal orang lain yang memancing, kalian akan dipancing terus ini sampai 2024. Pancingan itu ya berupa membuat kamu kesal, membuat kamu emosi, membuat kamu, oh ini benar ya, oh ini BBM mahal. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di depan saya, jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi. ikut-ikutan ini, sudah biasa saja. Jalani tugasmu dengan benar, jalankan tugasmu sesuai dengan SOP yang telah diberikan.